Intro Bertahun-tahun terlibat sebagai pemain film, aktor Joe Taslim kini mencoba untuk menyelam lebih. Bukan sebagai sutradara atau produser, Joe ikut serta sebagai bagian dari tim kreatif. Ya, di film terbarunya, Joe tidak hanya bertanggung jawab berakting, tetapi ia juga ambil bagian dalam karyografi adegan action film tersebut. Mau mencoba hal baru aja. Filmnya komedi action, ada dramanya, ada romansnya. Tapi, saya kenapa memilih masuk ke dalam genre komedi ya karena ingin eksplorasi terus aja. Ingin eksplorasi terus apa yang bisa saya lakuin yang saya nggak bisa atau saya belum yakin bisa, pengen saya coba. Keluar dari zona nyaman aja sih. Film ini dari awal emang udah saya dilibatkan sih. Saya dilibatkan dari awal, saya juga disini terlibat di kreatif. Jadi dari skrip awal, dari ide awal saya juga terlibat. Jadi emang tugas saya nggak cuma main, tapi saya juga terlibat di tim kreatif untuk film ini supaya bisa menarik action-nya kayak apa. Bersama Pak Odisiara, terus ada lain yang KUP, penulisnya. Kita menggodok terus sama Pak Wiki, produser, kita menggodok terus mendapatkan suatu final skrip terbaik. Kreatif di action-nya supaya komediannya nyambung seperti apa, romans sama dramanya supaya action-nya bisa membawar menjadi satu, blending menjadi satu seperti apa. Sampai itu kita sama-sama kerjasama bareng. Pertama kali terlibat sebagai tim kreatif tentu banyak pengalaman yang dirasakannya. Dan meski masih banyak hal yang dipelajari, ia mengaku cukup menikmati peran barunya ini. Ini pertama kalinya saya terlibat di kreatif sih. Jadi masih belajar-belajar juga. Saya belajar sama KUP, belajar sama K. Ocai, sama Pak Wiki. Dan saya sebagai tim kreatif yang baru masuk di kreatif, masih muda. Enak-enak seru, kreatif seru, karena saya kan nggak terlibat di cerita, karakter, hal-hal yang bersifat seni, artistiknya terlibat di situ. Tapi saya nggak terlibat di bidang-bidang kayak ngatur uang, ngatur nyewa apa, lokal saya nggak terlibat. Saya terlibat lebih di script, di cerita, di karakter, di action-nya seperti apa. Lebih di seni ya sih, which is itu saya nyaman. Terima kasih sudah menonton!